Halo semuanya, hari ini aku akan membagikan bagaimana cara untuk membuat ketipat pandawul seperti contoh berikut. Nah untuk lebih lanjut, yuk kita tonton video berikut ini. Nah yang pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah satu buah janur, kemudian pada tengah janur itu, ya kira-kira segini, kita tuas, ya menjadi dua belahan seperti itu. Nah kemudian kita bersihkan untuk lidinya. Nah kurang lebih seperti itu, jika sudah, kemudian kita bentuk seperti ini, nilai kita anyam, nah ini kita bentuknya seperti ini. Kemudian kita buat seperti bentuk lonjong atau muncuk seperti itu. Ini dilakukan dua kali kita bentuk lonjong. Nah jika sudah, ujung busung itu kita akan rapatkan keselah-selah pangkalnya. Nah lakukan langkah yang sama. Nah jika sudah selesai seperti itu, sekarang tinggal kita balik. Nah selanjutnya, pangkal busung yang sebelah kanan ini kita sobek seperti itu, dan kita buat bentuk lonjong atau muncuk seperti itu. Dan selanjutnya kita masukkan di ujung. Nah seperti itu, yang sebelahnya juga sama. Nah sudah jadi, tinggal yang di sebelah kanan. Buat lonjong. Oke. Kembali masukkan. Nah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton